Berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi, memiliki banyak potensi wisata, terutama wisata alamnya yang sangat menawan. Banyak wisata Banyuwangi yang populer di kalangan wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Berikut ini, rekomendasi 15 tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dialog Banyuwangi sejatinya bukan tempat wisata, melainkan sebuah hotel bintang 4 di pinggir pantai Banyuwangi. Namun, berkat keindahan yang ditawarkannya, Dialog Banyuwangi menjadi begitu populer dan menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Jadi, jika kalian sedang berada di Banyuwangi, jangan sampai tidak mengunjungi hotel yang satu ini. The Jawatan Forest adalah tempat yang cukup instagramable bagi banyak pengunjungnya. Namun, tahukah kalian bahwa The Jawatan Forest ini aslinya merupakan kawasan hutan lindung milik jawatan perhutani? Kalian bisa menemukan 50 pohon trembesi yang besar dan terlihat unik. Kerindangan pohon yang besar dan rimbun juga membuat para pengunjung merasa betah dan nyaman. Memiliki hobi snorkeling untuk melihat keindahan bawah laut, wajib datang ke wisata Banyuwangi, khususnya Bang Sering Underwater. Bang Sering Underwater terkelola sangat baik oleh para nelayan dan penduduk setempat. Para pengunjung bisa berenang bersama ikan-ikan bawah laut sampai hiu jinak pun ada. Jangan khawatir, berenang di tempat ini akan dipandu oleh pakarnya sehingga terasa lebih nyaman dan aman. Jika kalian pernah mendengar Afrika Van Jaffa, Taman Nasional Baluran merupakan tempatnya. Destinasi wisata Banyuwangi ini sangat populer di kalangan wisatawan dan kalian akan langsung jatuh hati akan pemandangannya. Sejauh mata memandang, kalian akan menikmati indahnya pemandangan ala Savana Afrika. Tak hanya pemandangan alamnya saja yang indah, namun, kalian juga akan bertemu dengan banyak satwa liar, termasuk rusa-rusa. Destinasi wisata Banyuwangi ini cocok untuk orang dewasa yang berjiwa petualang. Ini adalah tempat wisata terpopuler bagi banyak wisatawan di Indonesia. Kawah ijen terkenal tak hanya karena kawah hijaunya saja yang ikonik, tetapi juga aktivitas pertambangan belerangnya. Bahkan, fenomena unik blue fire atau api biru juga salah satu daya tariknya. Pulau Tabuhan, terletak di utara Selat Bali, namun, tetap menjadi bagian dari Kabupaten Banyuwangi. Bukan hanya keindahan pulaunya saja yang membuat tempat ini meraih popularitasnya. Namun, juga karena kecepatan angin di area sekitar pulau yang konsisten, ini membuat tempat wisata Banyuwangi terkenal sebagai area terbaik untuk bermain kiteboarding. Kalian juga bisa mencoba untuk melakukan snorkeling di sini. Pasir putihnya juga merupakan area menyenangkan untuk bermain. Wisata Banyuwangi lainnya yang tak kalah menarik adalah Taman Nasional Alaspurwo. Jika kalian melihat di peta, Taman Nasional Alaspurwo ini memiliki bentuk area yang unik. Ini karena terletak di semenanjung Belambangan, yang terletak di ujung tenggara Pulau Jawa. Tak hanya ada savana saja di sana, kalian juga bisa menemukan titik spesial seperti hutan bakau, hutan gugur tropis, pantai pelengkung, dan berbagai macam satwa liar. Pantai Sukamade Pantai Sukamade termasuk dalam area Taman Nasional Meru Betiri. Pantai ini dikenal sebagai area konservasi penyu. Menariknya, hampir setiap malam, penyu dewasa akan mampir ke pantai dan mengubur telur-telurnya. Kemudian di pagi hari, bayi-bayi penyu biasanya akan keluar dari telur yang dikubur dan berjuang untuk menuju lautan. Jika beruntung, kalian bisa melihat proses ini, pastinya akan memberikan kalian pengalaman yang tidak akan terlupakan. Terletak di dalam area Taman Nasional Meru Betiri, Seperti namanya, teluk hijau atau Green Bay adalah sebuah teluk yang memiliki air berwarna hijau turkois yang indah. Dengan pasir putih yang lembut, teluk ini diapit oleh area hijau. Yang menambah keindahan panorama di sini, karena letaknya di dalam Taman Nasional, kalian bisa saja bertemu dengan monyet-monyet di sekitar pantai. Jadi, pastikan semua barang bawaanmu aman, dan jangan beri mereka makan. Buat kalian yang menyukai petualangan alam bebas, khususnya arung jeram, tidak ada salahnya. Untuk mencoba arung jeram songgon rafting, wisata ini sangat digemari, terutama bagi mereka yang suka menantang adrenalin. Jadi, buat kalian yang belum pernah mencobanya, silahkan coba, hitung-hitung, untuk menghilangkan stres, dari banyaknya cicilan, hutang bank, dan hutang di warung tetangga. Tak kalah dengan Bali, Banyuwangi juga memiliki banyak koleksi wisata pantai yang sangat keren. Salah satunya ialah Pantai Pulau Merah. Selain memiliki ombak terbaik untuk selancar, pantai di ujung selatan kota Banyuwangi ini juga akan memanjakanmu dengan keindahan pemandangan sunset, pasir putih yang luas, dan keseruan lainnya seperti snorkeling, trekking, dan memancing, bisa juga kalian nikmati di pantai ini. Air terjun telunjuk raung, merupakan wisata air terjun yang sangat layak untuk dikunjungi. Pasalnya, air terjun ini masih terjaga keasriannya, dikelilingi pohon hijau yang rindang, menjadikan suasana di sini tampak sejuk dan segar. Selain itu, panorama alam yang ditawarkannya begitu memukau. Setiap pengunjung yang datang ke sini, dijamin akan merasa betah dan nyaman, apalagi kalau bersama mantan. Pantai Pelengkung Pantai Pelengkung merupakan salah satu tempat wisata di Banyuwangi yang cukup sangat terkenal, Terutama, di kalangan pecinta surfing di seluruh dunia, ombaknya yang besar dan bergulung-gulung, membuatnya menjadi tempat yang cocok untuk berselancar. Bahkan, pantai ini hanya kalah dari Hawaii sebagai ombak terbaik untuk surfing. Pantai Bom Pantai Bom dulunya merupakan sebuah pelabuhan, namun, seiring dengan berjalannya waktu dan penambahan fasilitas penunjang, menjadikan pantai ini sebagai sebuah tempat wisata yang bertaraf internasional. Di sini, tersedia berbagai spot foto yang instagramable, yang bisa kalian manfaatkan untuk berfoto, supaya bisa pamer di media sosial. Belum cukup populer sebagai daerah tujuan wisata Kabupaten Banyuwangi, pada kenyataannya, menyembunyikan banyak permata rahasia, salah satunya adalah Taman Seri Tanjung, yang berada di tengah kota. Meskipun sejatinya bukan tempat wisata, namun, taman ini sangat cocok untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, ataupun bersama mantan. Itulah, 15 tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yang bisa kami rekomendasikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.